Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Terima kasih. Siapa? Siapa tadi? NBNB Siti sama Pujang Gacinta. NBNB Siti dulu dari Katolik, betul? Iya, betul, Bang. Oke. Menurut Anda, sang pencipta itu satu atau tiga? Ya, satu. 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 Kalau menurut Anda pencipta itu satu, Siapakah yang satu itu, kalau di ajaran Katolik? Allah. Allah. Allah, baik. Menurut ajaran Katolik dan teman kita Pujangga juga ini, Yesus itu sebagai apa? Kalau di Katolikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa bedanya Tuhan dengan Allah? Kalau nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Bilang ilmu saya belum nyampe gitu. Nanti diterangin sama Pak Jumat dan yang lain. Belum bisa nyampe ya. Sebenarnya begini, Bang. Firman, Kak. Firman. Firman Allah. Benar. Sebenarnya masuk tadi di Juru Selamat. Mau minta pencerahan dari Bang. Yaudah, nanti dicerahkan. Sampai sini dulu ya. Bang Jumat, silakan. Ini ada saudara kita ini. Mau dijelaskan. Kedudukan Yesus Amasya atau Yesus Kristus sebagai apa? Pencipta itu siapa? Silakan Bang Jumat, waktu Anda ini ada murid dua orang. Silakan. Bang Jumat. Atau kalau nggak ada kores dulu, diisi dulu ada kores. Silakan. Ya, coba aku pengen tahu. Motivasi nanyanya apa? Belajar. Halo? Saya ingin tahu gitu loh. Oh, masih mantap. Pendapat seorang muslim. Tentang Kristen. Tentang? Tentang Kristen. Oh iya. Oh iya. Jadi kekristianan itu tersesatkan oleh terjemahan untuk Indonesia. Secara universalnya, kekristianan itu mempunyai, mempunyai apa namanya? Ini keimanan, fondasi keimanan yang didasarkan kepada perkataan Bapak-Bapak gereja. Bukan perkataan Yesus, ataupun perkataan Roh Kudus, ataupun perkataan ala Bapak. Contoh, misalnya soal Tritunggal. Nah, itu kan dari tiga otoritas yang ada di dalam kitab, nggak ada yang ngomong tuh. Iya nggak? Yesus Dwi Natur. Tuhan Menjadi Manusia. Ibadah Hari Minggu. Teofani. Nah, yang kayak gitu-gitu kan bukan pengajaran yang ada di perjanjian baru. Gitu kawanku. Sehingga, balik lagi ke dua poin yang gue bilang. Indonesia tersesatkan oleh terjemahan. Yang universal itu tersesatkan oleh Bapak-Bapak gereja yang tidak ada sama sekali darah Yahudinya. Aduh, ini ketinggian Bapak-Bapak kayaknya ya. Ibadah Remy. Sandar dituruni dikit. Sampai-sampai, aman. Oh, sampai ya. Oke, siap-siap. Siap-siap. Bapak-Bapak, bujangga dulu. Tadi yang nanya siapa? Silahkan Bapak-Bapak. Bapak-Bapak, bujangga. Bapak-Bapak, bujangga. Bapak-Bapak, bujangga. Bapak-Bapak, bujangga dulu. Silahkan. Ntar kalau Bang Nicky ini baru saya. Katanya ada yang noise. Siapa yang noise? Yang di atas dengar noise emang? Nggak ada. Aman. Halo? Iya, ya. Di sini bisa bertanyakan tentang Injil gitu. Boleh. Ya maksudnya di zamannya Yesus itu. yang mati bangkit itu Bang Bang Zuma yang ahli kitab kan itu berapa orang sih apakah Yesus sendiri apakah Yohanes pembaptis juga yang bangkit yang mati bangkit yang mati bangkit kalau menurut Alkitab ya menurut disini saya kasih prolog dikit Yeshua Amesia itu anaknya Bunda Maria itu kalau mau membaca Bible dengan jujur dia itu belum pernah mati menurut perkataan dia sendiri dia memberi dia ditanya apa yang terjadi Yesus berkata begini angkatan jahat itu meminta tanda Yesus memberi jawaban kalau kau mau melihat keadaan seperti apa lihat tanda Yunus begitu juga tandaku tiga hari tiga malam di perut ikan begitu juga anak manusia tiga hari di perut bumi jadi menurut kalau mau jujur dalam menerjemah Yesus masih belum pernah mati diselamatkan hidup-hidup gitu loh bro jadi gak ada misis bangkit dan tidak bangkit disini gitu berat gak di yang mati bangkit Yohanes pembaptis karena setelah aku baca di ya mohon maaf aja kalau salah kan setelah aku baca di di Markus 6 ayat 14 sampai 16 Yohanes mati bangkit juga semua orang meninggal itu akan dibangkitkan dimintai pertanggung jawaban nanti gitu loh gimana bro ya itu makanya aku naik aku mau minta penjelasan dari bang Zuma tentang Markus 6 14 sampai 16 Markus berapa Markus 6 ayat 14 sampai 16 kalau memang Yesus Yesus tidak mati bangkit berarti yang benar Yohanes mati bangkit berarti Yesus belum mati kalau disitu perikopnya Yohanes pembaptis menurut saya iya iya coba bahasa 14 sampai 16 bang Raja Herodes juga Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu terjadi di dalam dia yang lain mengatakan dia itu Elia yang lain lagi mengatakan dia itu seorang Nabi ini adalah keraguan loh siapa sementin nabi-nabi yang terdahulu gitu ini mengenai rasa Raja Herodes mendengar berita ini atas kematian Yohanes gitu lu tahu gak Yohanes mati seperti apa coba selesaikan sampai kepernyataan Herodes waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata bukan dia itu Yohanes yang sudah ku waduh ku penggal kepalanya dan yang bangkit lagi gitu ini kok sadis banget bro ini kenapa iya berarti gurunda meluncur yang lain kan gurunda udah yang itu Elia udah kok chat yang lain udah udah baik apa penderitaannya apa masalahnya sakitnya dimana sini tak kasih resen kenapa bang apa masalahnya bang masalahnya begini pernyataan Herodes kan oh Herodes terlalu jauh kesana bukan bukan percaya percaya dulu saudara-saudara siapa nama ini oh suara saya gak kedengeran kuping anda tuh tertutup dengerin dulu bang Jumaya deh ya dengerin dulu bang Jumaya percayakah saudara bahwa ada orang yang diserupakan dengan Yesus menurut Bible yang diserupakan iya ya saya kurang ya mau percaya sih kurang lebih tapi begini bang maksud aku berarti musik itu tidak dibunuh karena yang mati bangkit ini kan Yohanis pembaptis setelah kubaca pernyataan Herodes itu loh ah udah nomor apa ini kan dibawahnya ada pernyataan Herodes kan dia kan sudah bulu Yohanis pembaptis panik-panik persa ya kita jawab sebenarnya coba ada tadi apa Bang Jumaya memang iya tadi Bang Jumaya berarti yang gimana itu begitu maksudku berarti Yohanis pernah bangkit lagi gitu loh itu dikatakan di dalam Markus 6 kan iya iya jadi memang disini sebenarnya Yisus atau Yohanis pembaptis itu maksudku nah itu dia makanya tapi gimana ceritanya ini pernyataan Herodes bilang bukan dia itu Yohanis pembaptis yang sudah kubunuh dan bangkit lagi itu kan ada pernyataan di bawah itu kan oh iya di data 14-29 itu Bang Andy iya betul tunggu dulu NBCT ini Kristen bukan atau Muslim Katolik oh Katolik buset iya lanjut katolik gak percaya Yesus mati loh saya pujang aja langsung keluar bukan bukan gak percaya bukan gak percaya Yesus mati tapi kan aku kan akhir-akhir kan baca terus begitu tadi kan ku baca lagi ku lihat pernyataan Herodes itu loh berarti Yohanes Pembaptis ini pernah mati pernah bangkit lagi berarti berarti menurut saudara Salanda Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh ya kalau memang kalau memang Yohanes Pembaptis mati bangkit lagi berarti Yesus gak mati kayaknya kayaknya oh gurunda tanda-tanda login gurunda lanjut lanjut iya tadi saya mengatakan bahwa dalam kitab saudara dikatakan bahwa ada oknum yang diserupakan dengan Yesus Anda percaya itu tapi setelah aku baca baca belum pernah aku ketemukan itu begitu mas coba Anda lihat di Wahyu 1 nomor 13 baca sekarang coba aduh lagi bisa keluar dulu mungkin ada teman yang lain bisa membacakan bunorama kerja 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 benda lama kerja wayu 1 nomor 13 wayu 1 wayu 1 nomor 13 dan di tengah tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari mas itu anak manusia yang digelari anak manusia dalam Bible itu siapa yang sering disebut sebagai anak manusia Yesus berarti ada yang serupa dengan Yesus betul artinya Al-Quran tidak salah kalau ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa benar ya ada juga yang lar pemuda yang pakai kain lenan itu lari nah itu dia lanjut 14 gimana itu saudara apa ini nama anda ini Nobel NB NB City NB City gimana memang masuk tadi mau tanya Bang Zuma apakah Yohanes pembaptis itu benar mati bangkit begitu atau kalau gimana kalau mengaku pengakuan Markus yes Raja Herodes sudah mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia gitu kan maksudnya ya karena kayak pernyataan itu kan sepertinya kayaknya Yohanes pembaptis mati setelah mati ya bangkit juga seperti Yesus Yesus tidak pernah bangkit kalaupun dipaksakan bangkit yang bangkit ini berarti Yohanes ya itu kan yang tidak pernah bangkit kan di muslim matikan tidak pernah juga kami kan percaya tapi Yesus itu bukan bangkit dari kematian kalau ini kan Yohanes bangkit dari kematian diceritakan nah Yesus itu bangkit dari bingsan kalau Yesus itu bangkit dari pingsan kalau Yesus ya soalnya kami kan percaya Yesus mati bangkit kan itu kan sebagai Tuhan enggak mati dia bang enggak mati Yesus itu yang keluar dari yang keluar dari makam Yusuf Arimathea itu bukan orang mati itu orang tidur orang orang pingsan kenapa saya katakan pingsan karena begitu dia keluar dia pergi makan ikan goreng ya kan ini bang maksud aku begini tadi kami kan percaya maksudnya jangan dipotong dululah kami kan percaya maksudnya kami dikatolikan dan percaya kalau Yesus mati bangkit dari kematian itu kan aku dulu maksudnya masih belum terlalu baca-baca kayak Alkitab atau perjanjian lama perjanjian baru setelah aku baca-baca jadi tadi ini aku ketemu lagi Yohanes Pembaptis mati terus bangkit karena kepercayaan kami kalau mati bangkit itu kan Tuhan jadi pusing lah kayak gimana ya Yohanes mati bangkit kalau begitu mending kita syahadat aja karena Yesus itu yang menyebabkan teman-teman Kristen menjadikan Yesus juru selamat karena dia bangkit dari kematian ternyata Yohanes Pembaptis juga bangkit juga dari kematian berarti di sana ada kekacauan kalau sudah kacau begitu ngapain dipercaya saudaraku mending menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. karena beliau yang kemudian mengajarkan keselamatan itu kepada seluruh umat manusia gimana mari kita syahadat karena kalau Yesus itu Tuhan disebabkan karena dia bangkit Yohanes anak Elizabeth juga Tuhan karena dia juga bangkit bahkan kalau anda melihat debata juga dibangkitkan oleh Petrus Tuhan juga dia Lazarus juga bangkit dari kematian Tuhan juga dia tapi makanya jangan sering nonton film kartun gimana gimana ada juga yang tapi memang aku belum screenshot ada aku baca pada saat Yesus memilih murid-muridnya itu kan ada kayak seperti Yakobus saudaranya apakah itu kakaknya atau adeknya adeknya adek makanya adek tiri makanya adek tiri ketika dia panggil ada berapa orang eh kakak Yesus Tuhan gitu bukan Yakobus seorang Papua bukan Yakobus adeknya Yesus apakah adek iya ada berarti adeknya juga Tuhan baru tahu ya Tuhannya punya adik Yakobus kan adik adik ini meminta pencerahan apakah benar soalnya setelah aku baca itu kan saat Yesus memilih murid ke-12 murid itu kan Andreas Yakobus saudaraku Judas yang menghianatinya masa akal memang saudara kami kan sering istilah kaya ya kami juga saudara saudara seiman gitu kan tapi dia milih sebut saudara itu enggak semua murid saud makanya itu makanya pusing juga bang ya makanya dikatakan di dalam kitab saudara kan ada itu kalau nggak salah matthius 13 marcus 6 juga ada mereka disebut sebagai anak maria juga saudara daripada Yesus berarti kalau saudara anda itu adalah saudara Yesus ini apa Yesus ini memiliki saudara berarti saudaranya juga berasal dari rahim yang sama dengan demikian kalau memang ada saudaranya kalau memang ada didakta yang valid ya berbicara jujur jangan istilah kayak gimana ya kalau memang ada ditunjukkan supaya kita itu bisa untuk apa juga kita hidup kalau ingin kaya begitu maksudnya kita mengenal mencari Tuhan yang benar gitu bang dimana Yaakobus itu disebut anak Tuhan Yesus ya Galatia 119 ya lupa saya itu Anu bukan Yaakobus Justus 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 itu bukan anaknya sama Yaakobus juga itu benar Galatia 119 iya benar ya maksudnya yang aku tanya ini apakah benar Yesus punya saudara kandung gitu ya itu dia tadi dalilnya ada Galatia 119 aku tidak melihat seorang pun dari rasul yang lain kecuali Yaakobus saudara Tuhan Yesus Yaakobus saudara Tuhan Yesus itu saudara kandung kan atau saudara kandung karena di dalam Matthew 13 nomor 55 bukankah ia ini anak tukang kayu bukankah ibunya bernama Maria dan saudara saudaranya Yaakobus Yusuf Simun dan Judas nah itu yang kubaca bang makanya kutanya kalau memang benar ini kalau saya baca dari Wikipedia ternyata Yaakobus itu saudara tiri Yesus dari istri Yosef dari perkawinan terdahulu dia saudara tiri dia sebagaimana diriwayatkan di dalam Injil Yaakobus Yaaku pernah baca juga Pak Ahizugi aku pernah baca juga Ensklopedia Katolik ini Katolik Ortodok yang meyakinin katanya Yosef itu berkeluarga dulu ya umurnya 40 tahun kemudian berkeluarga 40 tahun punya anak jadi menikah dengan Bunda Maria itu 90 tahun umurnya itu jadi sudah punya anak ya anak bawaan jadi Yesus punya saudara tiri kalau gitu ya bukan saudara saudara tiri karena satu bapak ya Markus 15 nomor nomor 40 ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh diantaranya Maria Magdalena Maria Ibu Yakobus muda dan Yosef serta Salome gimana itu Maria Ibu Yakobus tapi tidak dikatakan sebagai Maria sebagai ibu tiri ya itu aku bingung bang tidak usah bingung kalau anda menggunakan akal sehat Maria itu bukan Tuhan itu aja dulu poinnya Maria bukan Tuhan kok bisa kemudian yang 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 keluar dari rahimnya kok jadi Tuhan gitu karena pakai akan aku tanya bang Zuma kalau tidak pakai akan aku tanya bang Zuma nah itu dia saudaraku kan tadi saudaraku bingung saya katanya enggak usah bingung tentang saudara Yesus lihat aja ibunya manusia bernama Maria melahirkan Tuhan itu sudah tidak rasional itu makanya di Al-Quran setiap kali menyebut nama Nabi Isa selalu diikutkan nama ibunya supaya orang tahu bahwa Yesus itu anak manusia jangan dituhankan itu pesannya seperti itu jadi gimana kapan bisa kita syahadat sama-sama ya aku baca batu lagi bang ya ini ada referensi yang cukup mungkin kayaknya ini tuh Kristen punya ini disini dirangkum jelas datanya memang ada dua pendapat dikatakan bahwa kita baca aja ya ini bukan dari muslim yang pasti ini ya apa sambil belajar baca kita lihat sama panadol panadol eh tak adol oke oke sebentar sabar sabar nah ini datanya kan katanya lagi seneng baca-baca juga makanya kita baca oke nah ini aduh sebentar kabelnya agak ribet nah disini jawabannya kan pertanyaannya ini nih ya apakah Yesus memiliki saudara dalam kurung kandung nah oke kita baca ya saudara-saudara Yesus dicantumkan dalam beberapa ayat Alkitab Matius 12 46 Lukas 8 19 dan Matius 3 31 mengatakan bahwa ibu Yesus dan saudara-saudaranya datang mengunjungi Yesus Alkitab juga memberitahukan bahwa Yesus memiliki empat saudara Yakobus Yusuf Simon dan Judas Alkitab juga memberitahukan bahwa Yesus memiliki adik-adik perempuan namun nama mereka tidak disebutkan atau dikatakan beberapa orang ya di Matius 13 sorry di Matius 13 56 nah kita berikutnya ini tidak banyak kok mana tadi dalam Yohanes 17 1-10 dikisahkan saudara-saudara Yesus pergi ke perayaan sementara Yesus tinggal di rumah dalam kisah para rasul 1-14 saudara-saudara dan ibunya dikatakan berdoa bersama dengan para murid belakangan dalam Galatia 1-19 disebutkan bahwa Yaakobus adalah saudara Yesus kesimpulan paling alamiah dari ayat-ayat ini menafsirkan bahwa Yesus memiliki saudara-saudara kandung nah sebentar beberapa orang dari kalangan katolik Roma mungkin ini yang berbeda ya mengklaim bahwa yang disebut saudara-saudara ini sebetulnya saudara sepupu Yesus namun demikian dalam setiap contoh kata Yunani yang digunakan justru merujuk saudara yang bermakna saudara kandung walaupun kata tersebut dapat merujuk pada hubungan famili yang lain nah ini hanya perbedaan pendapatnya merujuk originalnya bahwa kalimatnya memang Yesus itu memiliki saudara kandung nah ini menarik ya karena ada saya coba barusan buka juga ya ketika dikatakan seperti ini contoh bentar tadi ada Yaakobus ya Yaakobus ini maksudnya ini kan namanya ya ini kita lagi bagi data aja ya ada tahun kelahiran masalahnya disini nah ini baca ya Yaakobus dan seterusnya nah disini kalau melihat tahun kelahirannya awal abad pertama nah berarti kan dia seumuran dengan Yesus maksudnya gak jauh kalau konsekuensinya kalau beda ibu berarti memang berarti Yusuf ada istri yang lain kan gitu kalau satu ibu wajar bisa jadi dia adiknya atau kakaknya nah gitu konsekuensinya ya nah ini kita buka ya maksudnya kalau memang dia karena lahirnya seumuran dengan Yesus berarti dia apa namanya maaf ya Yusuf ini poligami kan gitu karena seumuran tapi beda ibu nah kalau dia tidak ada istri yang lain bahwa Yusuf itu hanya Maria konsekuensinya adalah Yaakobus ini adiknya adiknya Yesus nah itu bang kita pakai data ini ya pakai data Dinda Alif ada gak disebutkan Yaakobus punya ibu selain Maria nah gak ada disini iya juga ya nah bagaimana kalau Yaakobus itu ternyata lahir tanpa ibu waduh tau disini saudara Tuhan Yesus berat berudah ya itu Yesus lahir tanpa ayah Yaakobus lahir tanpa ibu mana juga sih konsekuensinya gimana caranya kalau tanpa ibu lahir merundais yang menolak anak kandung itu gereja katolik ortodok ya ya lanjut Tuhan Yesus melahirkan ya lanjut datanya udah yang penting data tadi udah ditampilkan kita kan gak asumsi ngarang dari kita sendiri justru dari beberapa penelitian itu sendiri itu maksudnya poinnya kalau kalau kita menggunakan metode teman-teman Kristen menolak kemudian Yaakobus itu sebagai adik atau saudara ya harus menerima bahwa Yusuf memiliki anak tanpa istri yaitu Yaakobus artinya Yaakobus lahir tanpa ibu masih mau aku datang gimana itu karena Yaakobus tidak punya orang tua selain Maria nah kalau diakui Maria adalah ibunya berarti Tuhan punya saudara kandung kalau dikatakan Yaakobus bukan saudara kandung tapi saudara tiri ya harus diakui bahwa Yusuf melahirkan tanpa istri berarti ini manusia dituhankan memang parah ya kalau manusia dituhankan gini banyak kendala-kendalanya yang membingungkan Nambu Rahma siapa nama ibunya Yaakobus nggak ada ditulis Guru Nda cuma di sini dikatakan tidak ada yang lain kecuali Yaakobus saudara Tuhan Yesus cuma itu nah kalau bukan ya kalau bukan Maria berarti nggak ada ibunya berarti dia lahir tanpa ibu Yesus lahir tanpa ayah Yaakobus lahir tanpa ibu ya pilihan sulit ya ternyata ini bahkan Guru Nda di sini tidak ada alasan yang Alkitabiah saya baca aja ya terusin kalau gitu ini apaan tadi lewat ini sampai kesimpulannya begini tidak ada alasan yang Alkitabiah untuk percaya bahwa saudara ini bukanlah betul-betul anak dari Yusuf dan Maria artinya benar-benar gitu dari kesimpulannya mereka yang menolak pemikiran bahwa Yesus memiliki saudara laki-laki dan perempuan seibu saudara laki-laki dan perempuan seibu melakukan tafsir ini tidak bersumber dari Alkitab gitu mereka sudah terlebih dahulu percaya konsep keperawanan Maria yang bersifat kekal yang jelas-jelas tidak Alkitabiah katanya ini dalam konsep Kristen ya yang yang menolak bahwa Yesus itu punya adik kandung penafsirannya tidak Alkitabiah gitu nah itu dari ini kesimpulannya iya kalau ditolak Yesus itu tidak punya adik kandung berarti mereka harus menerima Yaakobus itu lahir tanpa ibu gimana sama seperti Rasulullah Muhammad s.a.w. tidak disunnat karena di Al-Quran tidak dijelaskan bahwa beliau itu disunnat nah di dalam Bible tidak dijelaskan kemudian nama ibunya Yaakobus maka Yaakobus lahir tanpa ibu masih mau kedatang besok sebenarnya Gurunda ya masih ada alasan yang ilmiah juga ketika misal kita melihat nasabnya Rasulullah kita bisa melacak bagaimana keturunannya ada nah ini keturunan Tuhan tapi sirna tidak ada makin bingung makanya untuk klarifikasinya tidak ketemu ini ada tidak yang meliti sudah sejauh mana generasi keberapa keturunan Tuhan itu maksudnya adanya Yesus gitu maaf kesimpulan terakhir yaitu dia kalau tidak diterima Yaakobus itu sebagai sebagai anak kandung maka suka pun atau tidak suka harus mereka imani Yaakobus lahir tanpa ibu lebih ajaib dari Yesus gimana gimana ya akhir-akhir bingung kalau aku baca baca terus kan kayak Maria Magdalena datang membasu kaki Yesus padahal Yesus kan mahasuci Tuhan kan jadi kayak bingung yaudah ayo kita ke masjid sama-sama yuk rangkulan kita selawatan sallallahu tuhan kan gimana mahasuci alon-alon pak sopir mahasuci sementara manusia bisa menyentuh pada saat di perjanjian lama nabi musa itu Yesus datang dalam berupa api mendekat aja susah jadi aku bingung kok sampai di itu dia Tuhan Yesus bagaimana mau dikatakan suci rasanya apa gak lebih bingung lagi gini bang di perjanjian lama orang melihat Tuhan mati di perjanjian baru Tuhan melihat orang mati apa gak lebih bingung kebalik yang mati malah Tuhan nah ya Tuhan mati di perjanjian lama orang melihat Tuhan orang mati di perjanjian baru orang melihat Tuhan Tuhan yang mati dan ingat ya saudara siapa NBC katanya Tuhan itu suci tapi kalau apa ya dia dilahirkan oleh seorang perempuan dia keluar bersama najis loh darah macam macam ya kalau kita melahirkan itu gimana kalau disebut suci udah keluarnya lewat mulut rahim perempuan itu udah dengan najis segala macam karena kamu menyinggung tentang Maria Magdalena yang menyentuh kakinya lalu mencumi kakinya iya maksud akan dulu dimusahakan mendekat aja enggak bisa gitu maksud kok sampai di Yesus bisa di tanda-tanda orang mau dapat sebenarnya bisa aja Bang NBC asal statusnya dia itu halal artinya boleh bersentuhan gimana mau suci bagaimana mau suci kalau matinya pun terkutuk gimana itu kemana perginya orang yang terkutuk itu diperjanjian lama kan pernah aku baca yang yang gantung di tiang salib itu orang matinya terkutuk itu di dalam kitab pulangan 21 ayat 23 ya aku menanya di pastor tapi bilangnya terkutuk demi dosa kita aduh jadi aku tuh kayak tidak diambung pusing yaudah ayo bismillahirrahmanirrahim asyadu ayo dapat hidang biar wajah nangis lagi malam ini ayo biar aku yang doain nanti pelan-pelan biarin dia belajar dulu belajar saya saya itu paling bahagia kalau ada orang mu'alaf itu sehingga ketika berdoa itu saya bisa meneteskan air mata itu saking bahagianya itu Allah asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasul kalau di islam itu kalau di islam itu enggak ada yang bikin pusing lho bang semua apa yang diatur di dalam islam konsep penebus keselamatan konsep ketuhanan bicara sari itu semua sesuai dengan akal kita yang tidak sesuai dengan akal kita itu kalau sudah berbicara tentang keajaiban itu enggak bisa kita masukkan ke akal kita bagaimana musambelah laut jangan dipikir jangan itu jangan dipikir tetapi selain itu di islam tidak ada yang membingungkan anda ya aku pikirkan di perjanjian baru kok Tuhan dibunuh sama manusia itu aduh aduh hello kemana Aceh bang bang NCB bang NCB ini bang NCB selagi anda sebagai Kristen anda jangan mengeluh karena anda karena anda sedang meyakini mestinya kami yang kenapa sih kau gitu kan selama diskusi kan begitu kalau kamu jangan kamu membela kecuali kamu sudah tidak percaya itu konsekuensinya gak boleh gini kalau apa ya masih muda-muda gini terus memakai akalnya gini insyaallah dapat tidak pakai akal dipungsikan akalnya jangan cuma imani imani kamu pakai akal berpikir ya maksudnya pakai akal begitu maksudnya kayak gini aku kan bukan termasuk di room islam aja aku kan pernah masuk di room katolik room kristen cuman cuman ya kadang bingung lah apakah mungkin aku yang belum sampai kah tapi kalau akal sih sampai nah itu dia bingung kan kadang aku pulang kok bisa Tuhan dibunuh sama manusia begitu ketika anda mengimani kristen acara-acara kristen mencoba menggunakan angkal anda anda akan semakin dibuat pusing makanya ketika kita dialog dengan kristen itu ketika mereka itu kita benturkan dengan akal apa jawaban mereka jangan gunakan akal ya kan tidak bisa memahami bibel pakai akal padahal Yesus sendiri mengatakan dalam Markus 12 ayat 30 32 31 32 apa kata dia kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu akal dipakai betul enggak betul mau anda itu dipaksa untuk meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan akal anda contoh gini bang ini saya kasih contoh bang akal kalau dipaksa untuk bodoh itu sakit bang anda saya kasih gini 2 tambah 2 itu berapa bang ya 4 bang coba kalau anda diteken dipaksa 2 tambah 2 itu 5 anda lebih milih meyakini 2 tambah 25 atau 2 tambah 24 kalau anda menjawab 2 tambah 24 anda dihukum sakit enggak kayak gitu iya sakit saya pernah melihat film film kalau tidak salah ada anak sekolah dia menjawab pertanyaan gurunya itu soal perhitungan jadi karena anak ini akhirnya dihukum gurunya lapor sama orang tuanya akhirnya orang tuanya marah biarin saja anak saya menjawab seperti itu 2 tambah 25 biarin jangan dihukum akhirnya justru guru itu yang dipecat itu saya pernah lihat ini kok kayak Kristen ketika disuruh mengimani tidak boleh menggunakan akal jelas-jelas itu sakit di otak kita sakit sakit sakitnya disini di dalam otak terima orang yang pada saat Yesus mau mendekat hari penyalipan itu kan pada saat dia berdoa itu Yesus Yesus berdoa itu maksudnya kayak gini bang ya pemikiran aku pemikiran aku kan kok Yesus berdoa padahal dia Tuhan terus dia pernah terap dia pernah berkata dengar lahir Israel Tuhan itu ala kita Tuhan itu asa itu makanya aku bingung jadi maksud Yesus Tuhan yang lain itu siapa gitu kalau memang Tuhan cuma satu kan berarti aduh berdosa nanti kalau kusebut terlalu banyak ya enggak justru anda ini mulai berpikir waras kalau memang Yesus itu Tuhan bagaimana mungkin Yesus punya Tuhan coba Yohanes 4 ayat 22 apa katanya disitu kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal kata Yesus kami menyembah yang kami kenal tanpa pusing enggak loh Tuhan punya Tuhan seharusnya sesuatu yang kita Tuhan kan bang bentar sikit bang itu dia harus berada di otoritas tertinggi ya itu yang bisa kita tuhankan kalau dia masih dibawa otoritas yang lain tidak layak dituhankan karena statusnya masih sama seperti kita kita ini mempunyai otoritas yang lebih tinggi kita taat dan tunduk kepada Tuhan karena Tuhan itu maha hebat Tuhan itu maha perkasa tapi kalau Tuhan itu masih bisa dikalahkan untuk apa kita sembah mending sembah yang lainnya kita harus menyembah Tuhan yang super power kehebatannya kekuasaannya ya kan keperkasaannya harus diatas segalanya tetapi kalau Tuhan itu untuk memastikan orang masuk surga saja tidak bisa ngapain kita Tuhan kan sebagaimana yang diceritakan di dalam Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23 ketika IBC datang kepada Yesus meminta kepada Yesus agar anaknya diletakkan di sebelah kanan dan kirinya apa kata Yesus mengenai siapa yang berhak duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya tidak berhak menentukannya karena itu sudah ditentukan oleh Bapakku coba Yesus tidak punya otoritas untuk meletakkan siapa yang sebelah kanan kirinya masih mau dituhankan Tuhan seperti itu mikir dia itu sudah mikir ustad ya sudah mikir ini biar saya suruh berpikir semakin keras mikirnya kayak apa tidak terlalu berpikir karena kami dari kecil kan dilarang cari tahu rahasia Tuhan jadi pemikiran di situ di situ saja begitu tapi gini ya Bang NBC mungkin saya berpendapat mungkin tidak semua juga sepakat dengan pendapat saya gini Bang NBC selagi kamu masih berpegang kepada keyakinanmu tugasmu itu justru mempertahankan dan membela kasarnya ngomong nih ya kasarnya ngomong kamu ada masalah di keluargamu tapi kamu curhatkan ke tetangga lalu kamu jelek-jelekin keluargamu jadinya enggak enak kami yang tetangga tugas kami diskusi itu adalah justru membuat kamu itu sadar berpikir seperti sekarang kalau sudah sadar berpikir jangan curhatin ke kami enggak enak kaminya tapi enggak bisa kalau gini saya enggak setuju karena NBC ini dia sudah menyelesaikan secara intern di kekeluarganya dicuekin kemana lagi dia harus berlabuh kalau bukan di sini itu maksudnya gitu ya iya 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 dia jadi kalau ada orang minta tolongnya ditolongin aja gitu aja sih udah mainkan lagi bersedia ditolong MBCT apakah bersedia ditolong ya sudah ditolong itu nanti Alhamdulillah sudah merasa tertolong Pak D itu Ustaz Ali tinggal login aja apalagi belum bisa juga Bang mau login kita kan harus belajar juga dari jadi kayak gimana ya ya berat sekarang anda itu tanya-tanya soal Islam bagaimana sih Islam kalau di Kristen sudah ragu untuk apa dipertahankan tanya-tanya aja soal Islam gitu loh apa sih enaknya Islam bagaimana si Islam itu nanti ada yang menjawab Ustaz Alif orangnya kasih dulu Ustaz kasih dulu Ustaz jurus hari mu mandi rumpuh guru enggak lah bukan kalau soal keislaman saya memang kurang Ustaz Alif yang saya ini kalau di Islam ini saya paling bodoh diantara saudara-saudara muslim tapi kalau masalah Bible saya paling pinter diantara orang Kristen Pak Desuki kalau ngomong suka jujur deh jujur yaudah kalau begitu kalau enggak bisa jurus hari mu mandi rumpur kasih aja monyet panjat pinang pilih mana nih silahkan nbc mau nanya apa bang soal islam bang banyaknya islam itu seperti apa nah gitu bukan aku bingung itu kok islam yang jalan nih apa ya kayak puasa sunat kayak mantep pertanyaannya nih iya iya karena gini islam ini oke lanjut kayak seperti di perjanjian lama kan Abraham di sunat pokoknya semuanya lah di sunat Yesus pun di sunat jadi aduh pusing bang aku tuh kalau baca terus itu kayak takut dosa juga kan ya bersolak belakan dia kan boibalnya sendiri jadi gini bang pertanyaan saya bang kalau misalnya ada orang dia perusahaannya itu perusahaan tekstil ya lalu ada suatu orang lain mengatakan bahwa perusahaan saya ini perusahaan tekstil menjalankan perusahaan yang terdahulu nah ada yang lain juga dia perusahaan tempe tapi ngakunya dia ini meneruskan perusahaan yang dulu kira-kira nyambung gak itu gak nyambung ya gak nyambung makanya itu kenapa Islam ini masih ajarannya syariat-syariatnya ibadahnya itu masih ada kaitannya dengan para nabi ya nabi sujud kami sujud nabi berkata Allahu Akbar kami berkata Allahu Akbar dimana ada kata Allahu Akbar dalam Bible Nahim 6 ayat 8 ketika Isra membuka lembaran-lembaran Taurat ya kemudian Isra berkata Allahu Akbar Allah Maha Besar disitu ditulis lalu orang-orang yang mengerumininya menyaut amin amin lalu mereka sujud dengan muka menyentuh tanah itu mirip sholat atau mirip jodging di kris ya bang ya itu kan begini kalau gak salah pernah kubaca juga pada saat Yesus maju sedikit pada saat di gunung itu nah yang di Nahemiah itu tadi saya tanya yang di Nahemiah itu yang dilakukan oleh Isra dan jemaahnya itu itu mirip orang sholat atau mirip orang yang lagi jering-jering di gereja ya mirip Yesus yang berdoa maju sedikit ke depan nah bener jawabannya Yesus maju sedikit lalu sujud iya dan berdoa ya Bapak sekiranya cawan ini berlalu ya bener biarlah berlalu tapi jangan menuruti kehendakku tetapi biarlah berlalu menurut kehendak Bapakku itu kalau di Islam sama begini bang inasolati wanusuki wamahiyaya wamamati lillahi robbil alamin sesungguhnya sholatku ibadahku hidup dan matiku hanya untuk Tuhan sama seperti yang dikatakan Yesus itu ya bener pemahamanku pada saat Yesus berdoa itu berarti Yesus ingin diselamatkan menurut pinter ini eh netizen bang suma itu gak mau ngomong jadi saya isi ini bang suma aja bang suma aja yaudah deh bang suma yang ngomong gantian kena mental kena mental kena mental kena mental fokus lah tapi pengakuan Ustaz Sugi sendiri tentang Islam kalau perkara Bible Ustaz Sugi lebih Kristen daripada Kristen ya silahkan naik Jumah kasih kerjaan biar gak ngantuk tapi kebenarnya bang bang apa kebenaran kan sudah mengampiri anda cepat-cepat lah beriman bertakwa kepada Allah gitu bang maksudnya ya kita bukan memaksa ya namanya Islam tidak ada pemaksa pemaksaan laikur hafitin nah ini kalau perkara abang ini bang ada di tertulis bang di surah Anissa 174 175 dimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Anissa Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhanna Sukodajakum Burhanum Mirabbikum Wa Anzalna Ilaikum Nur Nur Mubina artinya wahai manusia ini bang saking santunnya saking beradabnya ya saking mulianya kita di di mata Allah ya bang Allah menyebutkan kita wahai manusia beda dengan kitab abang wahai domba 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 manusia ini disamakan dengan domba dengan binatang jadi gini bang wahai manusia sesungguhnya kita telah sampai kepada sesungguhnya telah sampai kepada membukti kebenaran dari Tuhanmu Rasulullah dengan mujizatnya dan telah kami turunkan kepada mucahah yang terang berderang yaitu Al-Quran lalu di ayat selanjutnya ada pun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpergantung kepada agamanya maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya dan karunianya surga dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya kok jadi bang Juma kok jadi diem semuanya pada ngomong habis ini ya udah ya panggir ikutnya ini mohon maaf teman-teman muslim ada yang mau turun gak ada oten yang mau naik ntar dulu belum selesai nih MBC udah lanjut gini ya sebenarnya yang saya tangkap dari tadi saya perhatikan si MBC ini itu membaca Bible-nya sendiri tapi dia lagi galau dan terguncang kenapa cuman kenapa justru umat Islam identik melakukan itu bahkan ada yang sama pertama tadi dia kelukan satu nih gue pelajari dari tadi nih satu mengenai masalah makanan haram halal kenapa Islam yang melakukan kenapa justru Kristen bebas begitu ya MBC dia betul ya ngomong dong iya betul betul itu satu kedua mengenai masalah syariat sunat kenapa umat Islam yang mewajibkan kenapa Kristen tidak betul ya iya betul betul ketiga mengenai masalah menyembah sholat kenapa umat Islam cara menyembahnya itu identik dengan para nabi sebelumnya sujud berdoa betul ya betul kenapa justru Kristen berbeda puasa itu juga dilaksanakan oleh para nabi Yesus puasa 40 hari 40 malam kenapa umat Islam yang melakukannya kenapa Kristen tidak wajib betul ya iya nah nah inilah yang membuat NBCB ini agak sedikit semakin membaca webelnya mendalam semakin dia terguncang gitu loh nah ini kita gak mau memaksakan anda seperti apa belajar saja belajar terus keluarkan doktrin itu insyaallah anda menemukan kebenaran yang hakiki itu sih dari saya kalau ada yang lain dilengkapi saja satu persatu item ini gitu loh jadi gak usah terlalu jauh mendalam cukup yang item-item itu tadi karena semakin MBCT membaca webelnya semakin dia menjauh dari ajaran Kristen semakin dekat dengan Islam kira-kira begitu apa betul tuh MBCD betul-betul bang semangat dong semangat dong abang lagi batuk ini bagiannya apakah anda malam ini setelah membaca webel adakah keraguan disana bro ada keraguan masih mau ini bang mau belajar Islam kan kita tidak ada kitabnya jadi susah bang Masya Allah ya dipertanyakan aja dulu bang apa yang mau abang tanyakan tentang keislaman jadi kami disini bang sering menyarankan teman-teman Kristen kalau mau mencari kebenaran silahkan dibaca kitabnya sendiri atau webel itu dari kejadian sampai wayu begitu bang sebenarnya sih nih anak udah bertanya sebenarnya udah bertanya kurang cuma kurang fokus membahas item per item keluhannya yaudah bahas aja dulu kenapa sampai contoh misalnya babi yang berkuku tajam tidak memamabiak begitu kenapa sih diharamkan zaman dulu oke kenapa islam yang meluruskan kan gitu satu-satu persatu aja edukasi dia oke disampainya itu dia udah bertanya cuma kurang nangkep gitu loh ya jadi gini bang kenapa islam Allah itu mengharamkan namanya babi untuk dikonsumsi tapi terkait hal ini benar-benar gak ngomong ya itulah semuanya pada ngomong bang jadi gak ngomong ya sedikit dari saya itu tadi katanya dia gak punya Al-Quran nih saya ada Al-Quran masih baru ada terjemahnya tinggal kirim alamat ke saya saya kirim sama NBCL ini ya bentar ya ini saya buka plastiknya ya masih baru nih besarin bunda Mbak SD asap nih saya kirim Al-Quran masih baru nih kalau mau kirim alamat ke saya nih masih baru nih nanti ku kirim alamat lengkap semuanya tertira di dalam tertira dalam terterah agak dibuat baik-baik dibaca tertira dalam terterah berikut ininya Pak Pak Dem berikut jincinya tadi kelihatan gimana jincin ini jangan dong ini dari guru saya ini mau dibeli 2M juga gak aku kasih kalau kepepet dikasih on mumpung jenis saya masih bagus ya bang diizinkan oke mengenai makanan udah ya kembali terkembang kenapa diharamkan sebentar bang jadi begini bang Allah memerintahkan manusia untuk menyembeli hewan ternak syarat hewan disembeli bang 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 haruslah mempunyai leher sebentar jam bang bang mempunyai leher nah kalau kita lihat babi ini tidak memiliki leher bang nah sepengetahuan saya teman-teman Kristen atau yang di luar dari Islam yang konsumsi mengkonsumsi babi pada saat dia ingin membunuh atau memotong babi tersebut menggunakan namanya benda-benda tumpul atau bisa dikatakan dengan cara kasar dengan memukul kepalanya mencucuk mungkin ke bagian belakangnya ataupun ya yang lain lah karena dia tidak bisa disembeli karena dia tidak mempunyai leher itu kenapa salah satu yang kenapa diharamkan yang kedua terkait masalah babi ini adalah binatang yang paling jijik pada saat dia sudah kenyang lalu tidak ada lagi makanan dihadapannya nah dia bisa memuntahkan isi perutnya bang setelah dia muntahkan isi dalam perutnya itu lalu dia mau makan kembali bang Erick gak usah terlalu jauh kepanjangan durasinya bilang aja babi itu haram tidak ada manfaat negatifnya terhadap kesehatan udah selesai itu aja alasannya kan maksudnya yang paling penting satu lagi yang paling penting babi ini bang babi ini selalu mengalami namanya kebocoran dalam kantong kemi nah kantong kemi ini berisi namanya air seni babi air seni babi ini bercampur dengan darah dan dan menye darahnya tadi menyeluruh ke seluruh tubuhnya sehingga babi ini dicuci bagaimanapun tidak akan pernah bersih bang karena bercampur dengan air seni itulah yang abang konsumsi selama ini bang ya mungkin ada tiga poin lagi sebentar ya bang tapi silahkan yang lain ya aku menambahin jadi semua yang diucapin akhi erik itu mengenai babi adalah hikmah ketika larangannya yang pertama kali muncul dari Allah gitu sehingga ketika Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya ini memberikan larangan dan perintah maka ada hikmah yang nanti akan kita pahami ketika kita menjalani hikmahnya apa soal babi itu nah itu dah yang tadi disebutkan gitu loh oke tidak ada manfaatnya karena gak bermanfaat lagi tubuh setiap tubuh manusia gak bermanfaat yang kedua lagi tadi dia keluhkan itu adalah kenapa sih umat islam yang wajib sunat padahal di zaman dulu itu semua para rabi termasuk Yesus sunat kenapa kristen gak ini yang membuat dia terguncang juga nih silahkanlah dijelaskan to the point gitu jangan panjang siapa mana guru nak guru nak mana guru nak ah cakep tuh guru nak kenapa keren gak sulat katanya ada apa iswara bang jadi gini bang Jumma kayak abagis manggal bang ini bangunya adik kita ini si NB City ini gitu kenapa semua perintah para nabi itu umat islam yang melakukannya contoh makanan halal haram sunat solat menyembah puasa dan seterusnya kenapa umat islam yang melakukannya kenapa kristen justru bertolak belakang ini yang membuat dia terguncang semakin membaca Bible mendalam semakin terguncang kira-kira begitu silahkan iya jadi sebenarnya gini loh kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita umat islam jawabannya itu sederhana karena jangankan kita umat islam orang yahudi aja diseru wahai ahli kitab sungguh rasul kami baginda rasul Muhammad s.a.w telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan jadi ajaran para nabi memang banyak dijelaskan oleh rasulullah dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah ini petunjuk ini cahaya dari Allah iaitu islam dan kitab yang menjelaskan iaitu al-quran yahdi wihillah manitjawa' ridwanahu subulan salam dengan kitab itu dengan al-quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan ini jelas sini dan dengan al-quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya lalu Allah mengatakan dan dengan al-quran ini pula Allah menunjukkan kepada jalan yang lurus jadi kalau ditemukan banyak kaedah di dalam pengajaran para nabi terdahulu berdasarkan bibel baik itu perjanjian barunya yahudi ataupun kitabnya orang kristen itu wajar karena al-quran sudah menggariskan itu dengan datangnya al-quran kemudian menjadi cahaya menjadi petunjuk dan memang kitab-kitab terdahulu juga itu adalah cahaya dan petunjuk maka kalau ditemukan banyak kesamaan kalau banyak kesamaan maka itu wajar karena ajaran baginda rasul muhammad sallallahu assalam itu adalah pelanjut tongkat estapet ajaran para nabi terdahulu demikian silahkan petanggapan NB Siti NB Siti buka mute ya halo ini host dia gelitik dirinya sendiri ketahu sendiri makjum dengar ya Allah jadi gimana aku nengok aku kemarin yang lawan Orten itu dimasih ke Youtube aku baru nengok terjemah baca-baca tipiknya lucu-lucu ada yang bilang saya mualam karena saya goblok mengikuti nabi yang buta huruf gitu jadi ketawa aja bacanya NB Siti ada lagi yang kamu baca di Bible yang meregukan kamu yang ingin ditanyakan apa kira-kira apalagi silahkan belum belum bang nanti aku baca-baca lagi bang soalnya aku juga belum mengenal Islam kan jadi nah kalau begitu mengenai objek yang disembah sosok yang disembah itu menurut kamu itu Yesus di Bible itu sebagai apa sih ya kan udah baca nih ya kalau untuk sekarang kalau dulu sih untuk sekarang kan kebanyakan membaca juga kan jadi agak bingung sudah sekarang gitu bingungnya dari segi apa antara Tuhan dan utusan gitu iya jadi untuk aku baca-baca aku masih percaya kalau Yesus itu utusan masya Allah silahkan Bang Joma dia udah kembali ke jalan yang benar dia udah percaya Yesus bukan Tuhan dia utusan silahkan kan kan Yesus terlabilah apa yang dikatakan oleh Yesus satu-satunya Allah dan aku adalah utusannya itu masya Allah Yohanes 17 3 silahkan iya benar dan aku yang utup begitu kata Yesus jadi Allah yang mengutus Yesus begitu maksudku iya benar makanya di dalam ajaran Islam tidak sah keimanan seseorang Islam ketika kemudian tidak mengimani Nabi Isa atau Yesus itu datang sebagai makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang menjadi pelajaran bagi Bani Israel nah kami umat Islam itu mengakui beriman bahwa saya kepada Bani Israel memang diutus penutup Nabi bagi mereka yaitu Nabi Isa atau Isa atau Yeshua atau Yesus yang mana setelah kita belajar tentang kitab saudara ternyata betul di dalam kitab saudara menerangkan bahwa hidup kekal itu adalah menerima Yesus sebagai utusan kalau di Islam berarti dia rasul nah itu di Yohanan 17 nomor 3 itu jelas sekali itu ya oleh karena itulah kemudian ya sejatinya kami sebagai muslim itu sangat bangga terhadap keimanan kami kenapa selain Al-Quran menerangkan demikian adanya ternyata kitab yang teman Kristen pegang juga menunjukkan bahwasannya Yesus Yesus itu memang harus diimani sebagai utusan tidak ada yang lain mengimani Yesus di luar daripada kaedah utusan maka pasti sesat pasti sesat makanya umat Islam itu beriman kepada Yesus dalam arti kata Nabi yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah itulah kami imani beliau adalah Rasulullah beliau adalah utusan Allah jadi bukan Tuhan itu sendiri demikian ada tanggapan Siti oh berarti di agama Islam itu kenapa dek terusin di agama Islam itu percaya Yesus juga ya percayalah bang silahkan diterangin lagi lebih mendalam kemiut oke jelas kami maksudnya begitu kan tahu saya kita kan kurang namanya sibuk bekerja kan iya saya tahu saya yang orang Islam percaya itu kan Nabi Muhammad bukan Yesus begitu loh iya jadi bagaimana jelas seolah percaya juga Yesus gitu iya kami kami percaya ketika kemudian kitab saudara bercerita tentang manusia yang datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil kami percaya kalau anda menyebutnya itu adalah Yesus berarti itulah yang kami sebut dengan Nabi Isa itu pasti itu karena hanya ada satu manusia yang lahir tanpa ayah yang kemudian diberikan hikmat Injil yang datang kepada Bani Israel yang kami imani kemudian adalah Nabi Isa tidak ada yang lain maka ketika muncul agama Kristen di tengah umat Islam mengajarkan sosok Yesus maka kami katakan di dalam agama kami yang anda maksud itu adalah Nabi Isa alaihissalam siapa yang berisik ini bisa Isa itu maksudnya maaf banget aku ini kurang kurang tahu juga tentang Al-Quran bukan kurang tahu buktah sama sekali soal Al-Quran jadi aduh sulit ya kok bisa orang Islam percaya Yesus maksudku itu Yesus dan Isa itu samakah orangnya sama orangnya sama ah iya nah sekarang begini begini loh begini saudara NBCT Kristen ini agama dari Antioquia atau agama yang datang dari Yerusalem Palestina kalau dibacakan di Alkitab di Perjanjian baru itu kan dari Yerusalem Yesus kan orang Nasaret berarti Yesus ini adalah orang yang menggunakan bahasa Aramaik atau bahasa Ebrani bukan bahasa Yunani benar enggak ya kalau soal bahasa sih kurang tahu juga bang tapi saya tahu aku dimana asalnya dia tinggal ya bahasanya harus dari situ nah itu dia dia menggunakan bahasa Aram berarti dia tidak menggunakan berarti namanya dia adalah nama orang yang menuturkan bahasa Aram bukan menuturkan bahasa Yunani berarti apalagi pada saat itu bangsa Romawi menjadikan bahasa Yunani sebagai bahasa kerajaan nah ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel Bani Israel sedang dijajah oleh Romawi dikuasai oleh Romawi benar benar dan tidak mungkin kemudian orang Yahudi yang dibawa tekanan orang Romawi kemudian menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa kerajaan penjajah waktu itu sebagai nama anaknya layaknya kita orang Indonesia ketika dijajah Belanda mustahil kita memberikan nama kita dengan nama orang-orang penjajah orang Belanda kecuali kita adalah pengkhianat kan begitu oleh karena itulah kemudian nama yang sebenarnya terhadap Yesus itu nama aslinya itu adalah Isa atau Yeshua atau Yeshua atau Isa karena bahasa Arab dengan bahasa Aram itu bahasa serumpun bahasa yang tidak bisa terpisahkan termasuk rasa bahasa itu sendiri sedangkan Yesus itu adalah nama orang Yunani nah permasalahannya kemudian adalah tidak mungkin orang Aramaik memberikan nama anaknya dengan nama Yunani artinya Isa lebih dekat kepada sumber daripada Yesus kepada sumber Yesus itu hanya penamaan orang Romawi Yunani terhadap yang diceritakan yang bernama Yeshua Hamasyaini berarti nama Isa dengan Isa atau Yeshua itu lebih tepat nah sekarang misalnya ini Yesus turun oknum yang kita maksud Yesus itu turun ke atas muka bumi datang ke Indonesia saya ketemu dengan beliau saya panggil dengan panggilan Isa pasti dia balik karena dia ngerti Isa itu adalah bahasa serumpu dengan bahasa aram bahasa yang digunakan bahasa ibu tapi kalau anda yang bertemu dengan Yesus dengan Isa terus anda panggil dengan panggilan Jesus Jesus dia tidak akan balik kenapa dia tidak pernah merasa kalau ibunya memberikan nama Yesus kepada dia karena namanya itu adalah Yeshua atau Isa tidak ada akhir huruf S antara Isa Isa dengan Yesus itu beda malah nanti kalau Oknum itu datang anda panggil Yesus dia merasa diusir emang saya ayam huss kayak gitu tapi kalau Isa pasti dia balik ada apa mas enggak bung kita ngopi yuk itu masalahnya jadi Isa dan Isa itu adalah Oknum yang sama orang yang sama justru kalau kita berbicara lebih jauh tentang kaida-kaida yang kita pahami terhadap unsur Oknum unsur terhadap satu Oknum misalnya dimana dia lahir apa bahasanya dengan siapa dia berinteraksi kita kesimpulkan bahwa Yesus itu adalah toko fiktif karena kenapa tidak ada di tengah-tengah Bani Israel orang yang disalibkan dikubur bangkit pada hari ketiga tanya di internal Yahudi pernah tidak terjadi di tengah kampung kalian kejadian seperti itu pasti mereka mengatakan tidak pernah mana ada siapa Yesus itu kami tidak tahu kami tidak kenal itu yang yang perlu dipahami silakan tampak bingung bang tapi aku belum kalau soal yang nama ini aku belum tanya masih dipastor tidak mungkin pasturnya ngaku yang pasti bukan yang gimana gimana kalau rumah kan kalau memang ada tadi kalau ada pastor aku tanya maksud saya apakah nama yang kami baca Yesus ini apakah disana bukan dipanggil Yesus begitu enggak 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 ada yang kenal Yesus di Israel enggak ada maksudnya di Israel Yesus namanya tulisannya sama semua begini apa tidak gitu loh tapi pastor begitu mereka mereka mengenal Yesua Yesua Hamasya itu pun hanya segelintir orang yang tahu gitu loh bang Dek Sidi kalau besok mau bikin pusing pastor pertanyaannya begini pastor kenapa ada kenaikan Isya Almasy kenapa ada gereja Isya Almasy siapa itu Isya Almasy apakah itu Yesus itu pertanyaannya ke pastor ya bukan tahu aja bang handi saya mau nanya itu terwakilkan ya namanya lain kok disini namanya lain itu apa benar ya udah makanya itu lu tanyain pastor pasti bingung menjawabnya mau jujur salah mau tidak jujur dibohongin gitu ya titip ya oke serius ini catat itu pertanyaan ke pastor oke selanjut nah tambah bingung aja kalau nama bisa di apa ya bisa diganti lah maksudnya kalau memang disini Yesus kan berarti disana tetap Yesus itu juga maksud tapi belum ketanya di pastor apakah benar Yesus itu Isa yang seperti diucapkan bang Zuma di perdalam langi banyak iya itu dia tidak akan mungkin kemudian orang yang menggunakan bahasa aram memberikan nama anaknya menggunakan bahasa Yunani gak mungkin apalagi orang-orang Yahudi pada saat itu kehilangan arah mereka dipimpin oleh kekaisaran Romawi yang menggunakan bahasa Yunani adalah tidak mungkin kemudian orang-orang asli dari Ibrani menggunakan bahasa Yunani untuk anaknya nah kenapa anda ingin bertanya kepada pastor ya karena anda ingin mereka menjawab bahwa yes betul Yesus itu adalah Isa anda ingin mendapatkan informasi seperti itu tapi itu saya sangsi kalau ada pendeta yang ingin jujur mengakui jarang sekali mereka akan mengakui itu kenapa kalau dia berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam ya Nabi Isa itu adalah Nabi yang tidak bisa dilepas mata rantainya dengan baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. kenapa Nabi Isa diajarkan sholat diajarkan puasa kemudian diajarkan tauhid sementara Yesus justru diajarkan sebagai Tuhan itu sendiri itu agak berat di tubuh mungkin sederhana lagi malah ya Afon Gurunda kalau Bang NBC Biar kamu tidak bingung kamu cukup buka Bible-mu ya buka Bible-mu kamu bisa lihat versi terjemahan versi terjemahan ya kalau bisa dibilang misal di Matthew 1 1 inilah silsilah Yesus Kristus versi terbaru versi lama disebutnya inilah silsilah Isa Almasih inilah silsilah Isa Almasih diseleber banyak sekali kamu buka buka itu tandanya merujuk kepada oknum yang sama beda penyebutan ini secara dari argumen yang ada atau dalil yang ada di kitabmu sendiri tadi gitu mungkin kalau Anda baca silakan aja kalau kalau memang ini bisa kita lihat juga disini misal eh apa kita bukain aja takut bilang ngarang ya silakan nah semoga tidak ada kebingungan maksudnya ya nah ini saya bukakan ini namanya Alkitab ini ya jadi ada beberapa versi terjemahan gitu nah disini banyak penjelasannya ntar nah ini sebenarnya jawabannya ditemukan justru di kitabmu sendiri gitu maksudnya ini jadi Matthew 1 nomor 1 tapi disini semua versi disini jelaskan inilah silsilah Isa Almasih anak Dawud inilah silsilah Isa Almasih inilah silsilah Isa Almasih dan seterusnya dan seterusnya inilah silsilah Yesus Kristus ada penerjemahan menggunakan Isa Almasih ada penerjemahan menggunakan Yesus Kristus artinya secara tidak langsung pertanyaanmu dijawab oleh kitabmu sendiri bahwa ini merujuk kepada oknum yang sama gitu kalau di Al-Quran jelas menyebutkan gitu inamalmasih sesungguhnya Isa Almasih dan seterusnya itu ayatnya memang menyebut nama Isa Almasih begitu bang NBC ya lihat juga itu berarti orangnya sama betul jadi tinggal adik NBC ini memilih orangnya oknumnya sama kisahnya berbeda nanti di Al-Quran dijelaskan oleh Bang Jumat bagaimana sih kisahnya Nabi Isa Al-Quran pernah gak dipermalukan dan seterusnya dipermalukan nah bagaimana dengan bayiwal anda seperti itu tinggal memilih kisah mana yang anda pilih silahkan Bang Jumat kalau kami di Islam diterangkan di dalam Al-Quran dan Allah mengajarkan kepada Isa kitab hikmat Torah dan Injil lalu dalam Surah Mariam ayat 19 dikatakan beliau adalah manusia suci dipelihara terpelihara dari hal-hal yang bisa merusak kenabian dan kerasulan beliau nah makanya dikatakan dalam Al-Quran wa Rasulan ila Bani Israel beliau adalah Rasul yang diutus kepada Bani Israel apa yang dikatakan oleh Nabi Isa ketika dia datang kepada Bani Israel aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mujizat dari Tuhanmu yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung lalu aku meniupnya maka ia menjadi sekur burung dengan izin Allah dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang yang beriman itu yang diterangkan lalu dikatakan lagi kan membawa Al-Quran dan dan saksikanlah bahwa kami adalah orang orang yang muslim nah ini maka kemudian dikatakan Rabbana amanna bima'anzal tawattaba'an rasul itu jelas itu ya Tuhan kami kami telah beriman kepada apa yang engkau turunkan dan kami telah mengikuti rasul karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang memberikan kesaksian nah makanya Yesus itu punya pengikut tetapi Yesus itu juga punya manusia-manusia yang engkar terhadap dirinya banyak nah kemudian ketika beliau dimuliakan di dalam Al-Quran diterangkan di dalam kitab saudara Yohannes 16 apabila roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku nah sekarang dimana Nabi Isa itu dimana sosok yang datang kepada Bani Israel itu dimuliakan apakah di Kristen atau di Islam jelas dimuliakannya di Islam iya seperti itu sementara di agama anda Yesus itu dihinakan kenapa saya katakan dihinakan dia mengaku dengan mulutnya aku hanya utusan tapi kemudian dianggap Tuhan itu sama halnya dia sama halnya saudara-saudara Kristen itu meludai mukanya dia kenapa karena dia itu adalah datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan malah disembah malah dituhankan sama seperti wakil presiden sudah jelas-jelas dia hanya wakil presiden eh begitu dia datang anda panggil dengan panggilan presiden Assalamualaikum Pak Presiden pasti tersinggung ya tersinggung meskipun jabatan presiden itu jabatan yang tinggi tetapi karena tidak pas dengan dirinya yang hanya wakil dipanggil presiden dia pasti tidak suka makanya Yesus mengatakan mengapa kau mengatakan aku baik hanya satu yang baik yaitu Bapak yang ada di surga dipanggil baik aja Yesus tidak mau apalagi dipanggil Tuhan makanya dikatakan dalam Matthew 7 nomor 21 22 23 bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga banyak orang yang bermujisat bermubuat bukan ke kami bermubuat bermujisat mengusir setan demi namamu kata Yesus aku tidak mengenal engkau enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan nah ini ini yang bermasalah ini ketika teman-teman Kristen mempertuhankan Yesus ternyata itu bukan kehendak Bapak agar manusia menuhankan dia kehendak Bapak kepada Bani Israel agar hanya Bani Israel itu menganggapnya sebagai utusannya bukan sebagai Tuhan itu sendiri sama seperti Al-Quran wahai Isa Putera Maryam adakah engkau mengajarkan orang-orang Kristen untuk menuhankan dirimu selain daripada aku mahasuci engkau ya Allah aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan aku hanya mengatakan kepada mereka sembala Allah Tuhanku dan Tuhanmu nah sama seperti itu di dalam kitab saudara juga Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yesus di dalam Yohanes 4 ya nomor 22 23 dan seterusnya dikatakan kami menyembah apa yang kamu tidak kenal kamu menyembah apa kami kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal kami menyembah apa yang kami kenal kami disini Yesus mendudukkan dirinya sebagai penyembah Tuhan penciptan dan bumi berarti Yesus hamba nah terus kalau dia statusnya hamba kenapa dituhankan nah makanya dikatakan oleh Yesus padalah kepada serigala yang nyamar seperti domba siapa serigala itu ya Kristen kenapa dia bisa jadi serigala karena dia bukan Yahudi tapi ngaku-ngaku pengikut yang disebut pengikut itu hanya domba karena mereka bukan domba tapi ngaku domba berarti mereka adalah serigala dan tepat saja apapun yang menjadi aspek yang dilakukan oleh teman Kristen untuk mengakui dirinya sebagai Kristen tidak ada satupun prosesi ibadah Kristen itu berdasarkan atas perintah atau hal yang keluar dari mulut Yesus contoh rayakan 25 Desember itu bukan dari keluar dari mulut Yesus apalagi kenaikan Yesus tidak ada dari mulut Yesus apalagi Natal apalagi apa lagi Bang Handi menyembah Yesus iya apa Roma 14 9 iya itu dia tidak ada yang keluar dari mulut Yesus menyembah dia tiga pribadi tri tunggal tri kwek-kwek itu gak pernah keluar dari mulut Yesus semua prosesi yang dilakukan oleh Kristen ibadah hari minggu pesta di apa pesta dengan di gereja ya drum band di gereja salto-salto triping di gereja kayak bar di gerejanya itu itu tidak pernah diajarkan semuanya prosesi yang dilakukan Kristen itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus makanya dia mengatakan bahwa hati-hati kepada serigala yang nyamar seperti domba mereka bukan domba tapi serigala yang sangat buas kenapa dikatakan Kristen itu sebagai serigala buas kenapa karena Kristen yang mengajarkan keturunannya kemudian untuk menyembah kepada Yesus sementara Yesus sibuk mengajarkan menyembahnya kepada Tuhan Bapak yang di surga Kristen begitu anaknya lahir dibaptis diajari makan babi diajari makan guguk diajari makan monyet diajari makan kadal ibadah hari minggu menyembah kepada manusia Yesus inilah yang disebut lebih kejam daripada serigala buas sekali kenapa buas karena biasanya orang tua itu memberikan jalan terbaik kepada anaknya ini tidak malah diajarkan anaknya supaya diusir oleh Yesus enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan sudah tahu Yesus itu mengajarkan la ilaha illallah ini rasulullah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu malah diajarkan anak-anaknya anak kandungnya sendiri malah yang diajarkan kemudian untuk menyembah kepada sesamanya manusia ini lebih kejam dari serigala sebenarnya lebih buas kenapa lebih buas orang itu harusnya sayang anaknya mencarikan solusi terbaik tentang akhirat anaknya mencarikan solusi terbaik tentang keyakinan anaknya jangan malah berkongkok-kongkok kepada keyakinan yang hanya berdasarkan terhadap dokpa dan doktrin gereja yang berasal dari barat demikian Cak Karut Dutni Matai lanjut yang menanggantuk Dek Siti siapa nih NB Siti ya iya sudah di ada ya pahamlah makin apa dek pak siap tahu juga kalau orang islam itu percaya Taurat sama injil gitu apakah sampai saat ini kamu masih mengatakan Yesus itu utusan dia bukan Tuhan ya deal dulu disini ya setelah aku baca tadi dengan Yohanes itu yang mati bangkit itu kan bisa bangkit juga sama seperti Yesus berarti sama-sama utusan juga Yohanes pembahkis dan Yesus terus sampai detik ini masih percaya nggak Yesus mati terkutuk di tiang salib ya Tuhan nggak mungkin terkutuk berarti berarti gimana Masya Allah ya saya percaya dia utusan karena Yohanes pembahkis kan setelah aku baca itu kan dia mati setelah mati ya menurut Herodes kan dia bangkit juga masih percaya ke Anda kisah-kisah di Bible itu kalau ada di situ Yesus diberi mahkota berduri diludahi dibuka sampai telanjang mikul salib tidak pakai baju sampai buki gol-gol-golta diesegusi percaya nggak itu kalau yang itu ya belum bisa aku jawab bang soalnya aku lebih lebih kalau baca perjanjian baru itu aku lebih baca tentang kata-kata Yesus kalau soal kata-kata lain belum ya belum lah belum aku baca-baca lagi terus Anda tadi mendengarkan penjelasannya Benjumah tentang kisah Nabi Isa di Al-Quran pendapat Anda seperti apa yang aku dengar Bang Zuma tadi tentang Taurat dan Injil itu aku kalau di kami ya percaya juga karena Yesus pernah bilang dia datangkan bukan untuk meniadakan hukum Taurat melainkan untuk menggenapi kan begitu pinter juga nih baca jadi Bang menurut Anda Musa Daud Nabi Isa Yesus dan Rasulullah itu ada hubungan atau tidak Bang aduh kalau untuk sejarah ya maksudnya sama dengan sama Nabi Muhammad ya 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 itu kan kalau soal sejarah kan kurang tahu Bang aku kan masih baca-baca jadi antara Rasulullah dan Nabi-Nabi sebelum itu ada hubungan mereka satu nasab sampai kepada Ibrahim dimana Ibrahim ini memiliki dua anak Bang Erick dia pun melajari itu berat Bang Erick kalau untuk sejarah kurang lebih Bang maksud aku kan yang kayak gini istilah kayak ya kayak disunat itu kalau memang kan kalau itu perkara itu Bang sebenarnya gampang Bang simple jawabannya Bang karena Allah itu kan sayang sama-sama kita mencintai memuliakan kita sebagai manusia hambanya kan begitu semua itu yang dilarang-larang itu 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 semuanya ada hubungannya dengan kesehatan kita setiap manusia Bang terkait itu sunat ada ada disitu manfaatnya terkait ibadah kepada Allah kita sembah yang juga asalkan kita benar-benar melakukan gerakannya itu juga gerakan-gerakan yang sangat menempat bagi kita terkait dengan makanan haram tadi yang tidak cocok dengan tubuh kita itu juga makannya dilarang oleh Tuhan oleh Allah perkara minuman alkohol itu juga dilarang karena apa karena itu tidak bermanfaat bagi tubuh kita itu semuanya ada hubungannya dengan ilmu kesehatan Bang karena Allah memulihkan kita kalau saya balikin ke topik dulu ya di tanggal malam ya fondasinya dulu Bang tadi kan gini kisahnya Yesus Nabi Isa udah itu dia udah gak percaya Yesus itu Tuhan hampir kurang lebih percaya ternyata Yesus Amesiyah anaknya Bunda Maria itu adalah oklum yang sama dengan Nabi Isa kan begitu ini standar dulu terus kemudian percaya gak sesudah Nabi Isa ada lagi Nabi sebagaimana tertulis di Bible itu Yesus berkata masih banyak yang ingin ku sampaikan kalian belum sanggup menanggungnya baiklah aku akan pergi akan datang seorang penolong yang lain kira-kira menurut NB City ini sesudah Yesus Amesiyah Isa Almasi itu siapa yang melanjutkan yang belum itu yang ya sebenarnya aku tanya juga maksudkan perkataan sebenarnya kalian belum sanggup untuk menerimanya nanti datang seorang penolong yang lain seseorang kan itu aku bingung juga bang oke silahkan bang Jumat dijelaskan siapa itu sebenarnya bisa siapa belum begini bang kalau itu seseorang kenapa yang datang ini roh yang tidak kelihatan begitu maksudku makinlah aduh noise noise oke kan disitu kan bilang roh kudus kalau dikatakan penolong itu kan roh kudus yang datang disini cakep oke Ustaz Alip mau masuk silahkan gurunda dulu lah gurunda monitor gak apa-apa gantian aja apakah sesuatu itu paulus gitu waktu itu oke baik coba nanti dilengkapi oleh gurunda ya mumpung belum monitor iya oh udah mati lanjut lanjut oke baik baik makasih ya saya pun membaca bang jadi saya baca dulu ya baca dulu tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang ia akan memuliakan aku sebab ia sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku saya menarik disini bang ya kenapa pertama roh kebenaran ajaran tentang kebenaran dia menyampaikan bukan dari dirinya sendiri mengutip di Al-Quran ada ayat yang berbunyi seorang Nabi Nabi Muhammad SAW Bismillahirrahmanirrahim wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha aku berkata bukan dari diriku sendiri melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada aku nah poinnya disitu lalu ada lagi tentang dia memuliakan aku kata Nabi Isa sorry kata Yesus ya nah disini Islam mengajarkan Nabi kami mengucapkan kalimah syahadat bahwa dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dan aku juga bersaksi Isa putra Maryam adalah hamba Allah dan utusan Allah Nabi kami mengucapkan syahadat menyaksikan bahwa Isa putra Maryam adalah utusan Allah itu pertama dia mengikrarkan demikian kedua dia sangat memuliakannya dimana dikatakan bunyi hadisnya juga menjelaskan bahwa dia terkemuka di dunia dan di akhirat bahkan ada salah satu hadisnya yang mengatakan aku yang paling dekat dengan Isa putra Maryam karena antara aku dengan dia tidak ada tidak ada lagi Nabi kalimatnya demikian dan ketika dirunut lagi kalimat hadisnya bunyinya bahwa para Nabi itu adalah satu ayah hanya beda ibu nah dijelaskan di dalam kitab Fatul Bahri apa maknanya para Nabi itu ajarannya satu agamanya satu mengajarkan satu Tuhan tentang satu ayah makna dari beda ibu hanya ada syariat yang berbeda nah itu kedekatan mereka dengan para Nabi nah memuliakan demikian bagaimana umat Islam memuliakan Nabi Isa alaih salam bahkan bukan hanya Nabi Isa ibunya dimuliakan banyak sekali di Al-Quran tentang memuliakan ibunya bagaimana tentang manusia wanita perawan suci terbaik di semesta alam ini di antara seluruh wanita pada masanya itu Islam memuliakannya namun dalam hal perdiskusian makanya saya sayang sekali dengan kawan Kristen justru malah mereka bukan menganggap itu adalah ibunya itu hanya nitip rahim pinjem rahim atau apa itu yang kami sayangkan padahal umat Islam sangat memuliakan pertama Isa Putra Maryam sebagai anaknya kedua sebagai ibunya nah lanjut dilengkapi Guru Nah oke saya sedikit boleh ya nanti ngantuk kalau saya enggak ngomong itu di bawah katanya ada permintaan dari teman Kristen Sarinda itu katanya mau naik bisa enggak dinaikkan atau saya turun ya silahkan aja terkait dengan roh ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masih menyimak siapa bang NBCL masih masih oke Anda bertanya tentang roh padahal disitu didanjikan seorang tapi kok yang datang roh gitu kan ya maksud aku kalau datang seorang ya seperti biasa seperti akulah oke saya terangkan bang oke saya terangkan di dalam di dalam Yohanes 14 ayat 16 aku akan minta kepada Bapak seorang penolong yang lain tapi di ayat 17 nya yaitu apabila yaitu roh ya kan begitu intinya gitu ya kan yang di ayat 16 yang dijanjikan seorang tapi kok yang datang roh nah supaya tidak bingung ternyata roh itu bisa berarti seorang nabi bang kalau abang ada bibel anda buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 saudara-saudara aku yang kekasih waspadalah akan setiap roh sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah datang dan pergi ke seluruh dunia nah itu waspadalah akan setiap roh sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah datang dan pergi ke seluruh dunia demikianlah kita mengenal roh Allah yaitu apabila roh itu menyangkal bahwa Yesus telah datang sebagaimana telah menyangkal Yesus itu datang sebagai manusia roh itu adalah roh penyesat tetapi roh eh ya pernah ada kubaca yang menyangkal Yesus sebagai oke nah disitu bang intinya intinya yang ingin saya sampaikan di dalam 1 Yohanes 4 ya ayat 1 itu membuktikan bahwa roh itu bisa berarti seorang nabi saudara-saudaraku yang kekasih janganlah percaya akan setiap roh tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah sebab ini harus digaris bawah ini sebab banyak nabi-nabi palsu roh penyesat artinya nabi palsu bang roh pembawa kebenaran artinya nabi yang benar masuk akal masuk setuju enggak ya setuju nah jadi anda jangan bingung ketika di dalam Yohanes 14 ya ayatnya ayat ayat ke 16 itu dikatakan di ayat 16 dikatakan bahwa Yesus itu minta seorang penolong tapi di ayat 17 nya kok yang datang roh aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran nah ini kalau dipahami roh akhirnya kontradiksi dengan ayat di 16 nya itu makanya untuk mengerti roh itu baca Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 4 ayat 1 disitu jelas dikatakan roh itu seorang nabi nah berarti Yesus ini minta datangnya seorang nabi Yesus itu penolong betul enggak ya betul nah Yesus itu penolong dia akan meminta penolong yang lain tidak mungkin yang diminta itu roh ya itu itu maksudnya begitu kalau memang yang diminta itu harus setara dengan Yesus sama-sama manusia manusia minta penolong ke roh itu enggak logis yang logis Yesus minta dia penolong tentu yang hadirkan yang dihadirkan adalah penolong sebagaimana Yesus oke oke iya nasib nah kalau itu dipahami roh kudus sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 16 itu justru enggak nyambung karena roh kudus itu ya itu sudah datang sebelum Yesus pergi padahal kata Yesus syaratnya penghibur itu datang dia harus pergi namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi sebab jika aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu tetapi jika aku pergi aku akan mengutus dia kepadamu Yohanes 16 ayat 7 iya ya jadi syaratnya penghibur itu datang penolong itu datang Yesus harus pergi kalau tidak pergi penolong itu tidak akan datang sementara kita tahu roh kudus sudah datang sebelum Yesus pergi kapan saat memberkati Elisabeth saat mendatangi Maria saat Yesus dibaptis roh kudus sudah datang jadi mustahil kalau yang dijanjikan itu adalah roh kudus yang dijanjikan itu adalah seorang nabi walaupun disitu disebut roh itu kias karena Yesus itu selalu ngomong kias sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 25 semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang jadi ketika Yesus berkata roh itu jangan dipahami sebagai roh tapi itu kias ternyata roh itu kiasan dari seorang nabi begitu bang terima kasih ya kalau begitu ya agak masuk lah di logika saya agak masuk akal Masya Allah oke jadi menurut anda masuk akal berarti ada orang yang diminta nanti sesudah Yesus silahkan bang Jumma jangan ngantuk dong biar jelas jelas jelasnya nih ada kata seorang di sana iya jadi Al-Quran menerangkan ya seorang manusia ini tidak akan mungkin kemudian memberikan suatu pengajaran yang bisa sempurna tidak lekang dimakan waktu tidak terguras oleh keadaan kehidupan manusia selain daripada manusia mendapatkan bimbingan dari roh kudus kan gitu nah Islam ini dilahirkan dari sana katakanlah wahai Nabi Muhammad roh kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah artinya bahwa ketika berbicara mengenai roh penghibur dan seterusnya dimana roh itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri Yohannes 16 nomor 12 nomor 13 sampai nomor nomor 15 disitu jelas dikatakan bahwa ketika roh kudus itu datang roh kudus benar itu datang dia tidak berkata dari dirinya melainkan apa yang didengarkan nah roh kudus ini ketika datang kepada baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam juga tidak berkata-kata dari dirinya tetapi diterangkan dia Jibril atau roh kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhan dengan kebenaran sehingga apa yang keluar dari mulut baginda Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wasallam itu semuanya kebenaran makanya di Islam itu syarat dengan hukum-hukum yang tertata dengan rapi dimana aturan-aturan dan ketetapan ini memang sudah dinubuatkan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan langit surga artinya setelah Yesus akan ada pengajaran dimana aturan-aturannya jauh lebih sempurna daripada pengajaran Yahudi nah apakah ajaran yang datang setelah agama yang lebih baik daripada agama Yahudi itu adalah Kristen tidak mungkin karena Kristen itu ajarannya justru menghilangkan semua ketetapan ketetapan Taurat jadi agama yang datang setelah Nabi Isa wajib hukumnya adalah agama yang lebih sempurna dari segala ketetapan hukum-hukum dan aturan Tuhan saya kira begitu silahkan dilanjut yang lain ada tanggapan NBCT ya tanggapannya aku mau belajar juga di Al-Quran kan namanya kita belum terlalu paham kan tidak bisa kita langsung begitu ini kan aku bertanya tentang kayak Alkitab perjanjian baru kami karena aku pernah bertanya di penderita begitu tapi kan buat aku bingung juga begitu ya nanti titip pertanyaan saja sesudah Yesus siapakah orang yang melanjutkan pengajaran Yesus karena Yesus hanya mengajar tiga tahun setengah masih banyak ingin disampaikan Yesus berkata seorang nanti tanya pandetanya siapa orang itu boleh dititip pertanyaan iya itu nanti yang mau belajar islam juga begitu tetap mau untuk langsung sadar nantilah bang ya jangan dulu belajar dulu yaudah nanti apa bang kirim alamannya ke saya saya kirim quran oh iya bang nanti nbc itu umur berapa sekarang ya umur berapa 26 masih bujangan ya dia belajar terus bro si ada lagi gak nih yang mau ditanyakan yang paling prinsip kita sibuk juga kan kalau siang itu gak ada lagi gak yang paling prinsip mau ditanyain sudah disini dulu bang soalnya terlalu banyak sudah yang kutanya cuman penjelasannya rasanya masuk akal semua masya Allah cuman kan kalau bilang masuk islam kan belum lah soalnya harus tahu dulu tentang isi al-quran begitu jadi bukan tahu cuman di satu sisi begitu bang jelasin dulu Pak D memeluk islam itu gak langsung jadi ulama jadi ustad ya tidak seperti itu ya sebenarnya jadi islam masuk islam terus jadi ustad gak seperti itu untuk bisa jadi seorang ustad itu perlu belajar yang sangat mendalam bahkan saya sendiri ya sering dipanggil ustad itu sebenarnya saya malu saya sering mengatakan jangan panggil saya ustad saya bukan ustad saya tidak pernah mengaku ustad cuma kawan-kawan ini kadang nekat manggil saya ustad padahal saya gak pernah ngaku ustad yang bisa dipanggil ustad itu ustad alif ya kan ustad jumah jangan jangan nyebut nama saya langgar hukum langgar hukum offside terus ustad wafi ustad tahta ustad alif itu cocok dibanggil ustad kalau saya gak cocok gitu loh apalagi saya orangnya masih berangasan gak cocok ya saya pendeta islam aja deh mau jadi gitu bang ya tidak otomatis mu'alap langsung jadi ustad enggak memang ada ustad yang jadi mu'alap itu melalui proses mondok mesantren dulu seperti contoh ustad arif bin nababan itu mondok dia belajar betul-betul bertahun-tahun siapa lagi ustad filipus itu mondok dia gitu loh saya gak pernah mondok saya itu saya itu hanya ngaji di kampung saja cuma waktu saya ngaji itu di musola itu pelajarannya seperti pelajaran di pondok itu saja lebihnya disitu gitu ya terima kasih iya iya maksudku begini bang tadi kan gak bisa juga aku itu langsung dari dengar penjelasan semua memang masuk akal ya masuk akal tapi kan bukan berarti aku itu masuk dalam arti masuk langsung ke islam sementara aku ini belum tahu apa-apa tentang islam bang itu itu kan takutnya nanti terguncang lagi begitu loh bang jadi aku harus tahu dulu begitu tentang kitabnya isinya di dalam jadi enak lah begitu bang kalau aku tiba-tiba dengar penjelasan langsung masuk kan nanti iya bagus mantap terakhir nih Siti terakhir ya sebelum kita istirahat menurut kamu itu kita beriman tahu dulu berakal dulu berpikir dulu tahu dulu baru beriman atau beriman dulu baru mikir menurut kamu yang mana nih ulang-ulang pertanyaannya bang siapa yang bisa memberikan pertanyaan yang komplit nih saya kok jadi ngantuk nih pak deh gini menurut kamu ini belajar dulu berakal dulu baru imani atau imani dulu baru berakal baru belajar 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 berakal beriman lah kalau pinter pinter nih lagi bukannya di imani dulu bro ya jangan lah kita akan nvc ini tinggal di mana nvc tinggal di mana sekarang lagi di kaltim oh di kalimantan timur oke ya aslinya memang dari flores kan katolik begitu kan oh jadi berakal dulu belajar dulu baru imani bukan imani dulu ya ya belajar dulu lah kita itu tidak mungkin kita mau langsung beriman tanpa belajar bang mantep kita harus mengenal dulu ya umpamalah kita mau bawa mobil kan harus belajar dulu kayak mana kita bawa mobil kayak mana nyektirnya kayak gitu bang sudah sejauh mana sih mempelajari membaca Bible belajar sendiri apa ada guru atau ada tempat sharing siapa gitu ya bukan kita kan baca Bible ya pokoknya kalau kapan kita mau baca ya baca hari minggu kan ke gereja pergi berdoa lah kayak gitu kita kan sibuk juga bekerja ada gak pertanyaan lu yang pertanyaan kamu itu ditanyakan menungkap kepada pendeta jawaban pendeta tidak memuaskan atau seperti apa ya bukannya mau ngarang bang ya tapi kan kita itu jujur ya kalau kami di katolik itu ya bagi aku pribadi kan kami disana menurutkan panakti jadi kalau mau belajar berlebihan itu kan takut dosa juga begitu bang kok belajar berlebihan takut dosa enggak enggak bahasanya enggak begitu maksudnya kayak gitu kan kita kalau mau bertanya tanya kan gitu maksudnya ya memang gini bang Andi memang di Kristen itu tidak boleh nanya ya jangan banyak tanya imani saja kalau kamu ragu berdosa kalau kita mau terlalu mencari tahu tentang Tuhan kan nanti berdosa bang gitu waduh kalau di Islam enggak bang cari tahu tentang Tuhan tapi jangan menanyakan asal-usul Tuhan itu yang dilarang di Islam tapi untuk mengenal Tuhan lebih jauh boleh bagaimana itu Tuhan apa bukti kekuasaan Tuhan nah di Islam seperti itu dibolehkan tapi kalau cari asal-usulnya Tuhan enggak boleh karena Tuhan itu tidak punya asal-usul enggak usah dipikirkan bingung nanti maksud saya gini bro pernah enggak lu ada pertanyaan terus jawaban pendeta tidak memuaskan pernah enggak ya pernah kalau soal pertanyaan itu tapi kan enggak mungkin kan kita mau jawab depan pastor bilang ah kurang kuasa contoh apa pertanyaan kamu ke pastor terus enggak memuaskan jawabannya ya pertama seperti tadi kayak gue bilang kok kenapa kita ini Yesus bilang dia utusan kita bilang dia Tuhan begitu terus kenapa kita Yesus disunat Yesus pokoknya semuanya jawaban pastor apa itu kira-kira yang Anda tidak puas maksudnya kalau Anda mengatakan kenapa kita enggak wajib sunat jawaban pastor apa ya itu kan bilangnya itu kan perjanjian kekal antara Abraham dengan keturunannya jadi kita kan bukan keturunannya jadi aku tuh bingung loh kok kita bukan keturunannya juga jawaban pastor lo ya itu disitu bang ya kalau dibaca ini sepertinya pastor Anda kurang baca sunat yang dilakukan Abraham itu bukan hanya keturunannya ya maksud itu ada orang yang bukan keturunan siapapun laki-laki yang di rumahnya Abraham harus disunat coba dibaca itu orang asing juga itu itu jawaban salah kalau harus keturunan Abraham tidak siapapun yang ikut Abraham harus disunat mana ya kejadian 17 ya kalau gak salah ayat 14 ya nah bentar nah ini ini dari ayat 12 ya anak yang berumur 8 hari haruslah disunat yakni setiap laki-laki diantara kamu turun temurun baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tetapi tidak termasuk keturunanmu orang yang lahir di rumahmu dan orang-orang yang kau beli dengan uang harus disunat maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal jelas ya bukan cuma keturunan Abraham tetapi orang-orang yang ikut Abraham makanya kami sunat orang Islam sunat kenapa karena kami diperintahkan dalam Al-Quran untuk mengikuti ajaran Abraham milah milah Abraham Ibrahim begitu bang tapi Siti sudah disunat kan sudah belum belum masuk ya biar perlu harus itu bersih kok nanti kalau dia disunat bingung juga karena menurut Paulus dalam Galatia 5 ayat 2 sesungguhnya aku berkata sesungguhnya aku Paulus berkata apabila kamu menyunatkan dirimu Yesus Kristus tidak berlaku bagimu sunat salah tidak sunat salah kalau Anda tidak sunat Anda dihukum mati kejadian 17 dan 14 ya ini saya bacakan kalau saya dibilang bohong dan orang orang yang tidak disunat yakni laki-laki tidak dikerat kulit katanya maka orang itu harus dilenyapkan dari orang-orang yang sebangsanya ya tuh kalau sunat lo dihukum mati tapi kalau sunat Yesus tidak berlaku bagimu ya itu kan begini bang kan soal sunat kan aku bukan ikut bukan mau istilah tapi menurut saya pribadi saya saya memang mau sunat tapi yang bukan berdosa juga kalau aku ikut Yesus begitu kan kata Paulus kan Yesus disunat jadi aku kan maunya disunat juga begitu mantap iya tapi belum mau memeluk Islam ya nanti dululah aku harus belajar dulu tentang Al-Quran yang baik bang mengerti Islam terus masuk Islam kalau udah ngerti ya iya nanti saya kirim itu Al-Quran terjemah ada Arab nya ada terjemah kirim aja alamat nya ke saya oke kalau enggak catat nomor saya nanti kasih alamat mau nyatat aduh enggak ada coba ya bisa kayaknya bang kita enggak langsung nyebutkan nomornya nanti apa saya enggak ngerti di DM saya enggak ngerti soalnya enggak ngerti buka DM typing aja di bawah typing aja di bawah enggak apa nanti nyebutnya jangan langsung udah bang iya iya siap nyatat oke oke 08 ditambah 77 bentar bang bentar bang tambahnya enggak usah ditulis oke oke ya itu untuk menghindari anu aja untuk menghindari banner dari tiktok udah bang iya 08 iya ditambah iya 77 iya ditambah iya 26 ditambah 42 ditambah 77 ditambah 93 sudah chat ke saya besok saya kirim kalau udah dalamannya lengkap ya kukirim Al-Quran tuh baca baik-baik dipelajari baik-baik kalau ada yang enggak tahu tanya ke Ustadz Alif oke udah dicatat belum aku minta juga dong cuma satu Al-Qurannya dua kembar sih ya yang satu udah saya baca yang satu itu masih terbungkus rapi udah bro kalau udah kita tutup nih udah iya iya bang makasih atas penyelasannya semua ya bang ya enggak ada lagi enggak satu ada lagi enggak lu tanya sama pastor enggak terjawab apa sudah bang nanti kalau enggak enak juga lah kalau aku buka disini kan biar baik-baik kalau untuk pertanyaan banyak sebenarnya tapi ya sudahlah nanti ada kapan live lagi kan aku masuk oke baik sebelum kita tutup Ustadz Alif ada yang boleh disampaikan pada Sugi Bang Jumah baru kita tutup Ustadz Alif dulu deh Ustadz jangan tidur ya kalau tidur saya pulang nih oh titip Ustadz pertanyaan Flores dimana dia lagi di Kaltin monggo Ustadz Alif ya gimana 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 maaf ya terakhirlah sempai kalau orang tanya aduh enggak kedengeran loh banyak otan yang kepanasan di bawah kesimpulan kesimpulan oh iya kesimpulan ya baik bang NBC NBC mohon maaf sedikit sampaikan memang kita disini hanya diskusi ya tentu manusia itu harus mengenal Tuhannya yang benar gitu ya karena kebenaran itu pasti datangnya dari Tuhan dan kami sebagai muslim mewakili dari kawan-kawan saudara memang sudah terkunci dengan ayat Al-Quran bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam jadi silahkan itu kepada hak anda namun ketika anda menemukan kebenaran hak anda juga untuk memilih namun sudah jelas perbedaan antara yang benar dengan yang salah poinnya disitu nah untuk ketika anda masih perlu berpikir dan memang begitulah ya berpikir dulu silahkan karena ada dalam prinsipnya juga awal wajibun alal insan itu ma'rifatun billah wastikoni jadi pertama kali yang diharuskan oleh seorang manusia itu dia mengenal Tuhannya beserta dalilnya artinya diajak menggunakan akalnya untuk berpikir mengenal Tuhan yang benar itu seperti apa kan gitu nah anda dalam tahap proses itu hak anda bagaimana hal menentukan namun tetap belajar ikuti kebenaran ya jangan sampai terfokus hal-hal yang yang sudah dibahas tadi lah poinnya itu nah mungkin dari saya penyampaian itu aja semoga hidayah pertolongan dari Allah menghampiri hatimu dilunakan hatimu dilembutkan hatimu dan benar-benar engkau bersaksi mengucapkan meyakini bahwa Tuhan yang benar itu hanya satu Allah subhanahu wa ta'ala itu aja pesan dari kami mungkin dilanjutkan yang lain terima kasih Pak Desuki sebelum ke Bang Juma oke terima kasih semuanya sudah lengkap disampaikan Ustadz Alif jadi itu saja yang saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat terima kasih Bang Juma ada yang edukasi terakhir sebelum kita sudahi live jeda ya telpon lagi masuk tuh kebanyakan telpon yang masuk jangan-jangan tadi Ustadz Sugi salah ngasih nomor nomor guru makanya langsung diteleponin orang banyak yang minta nomor tuh akhir Juma tuh gak saya kasih gak berani saya ya itu karena kalau dikasih sering ini saya aja habis apa eksplor eksplor nomor saya wah banyak banget yang hubungin nelpon penerpon jawab oh ampun ya sudah kalau gitu adek Siti ada yang mau disampaikan terakhir deh ya ada yang mau disampaikan terakhir kesan-kesan diskusi malam ini kesan-kesan diskusi malam ini bersama Ustadz silahkan kesan yang seperti apa lagi Bang semuanya rasanya masuk akal maksudnya ya sesuailah dengan pemikiran saya pribadi gitu Bang masa Allah terima kasih dengan penjelasannya semua tapi kalau untuk maksudnya untuk mau masuk sekarang ya belum bisa karena aku harus belajar dulu dari Al-Quran begitu Bang oke belajar terus ya sebagaimana tadi Anda katakan belajar dulu baru percaya betul ya iya betul jangan percaya dulu baru belajar iya baik terima kasih buat semua teman-teman kita sudahi dulu ya Pak De iya Bang karena biasanya yang menutup adalah Pak De silahkan Pak De aduh bagian tutup terus oke ya saudaraku sekalian saya kira cukup perbincangan kita kali ini dengan saudara kita yang beragama katolik ya sepertinya dia ini sudah mulai menggunakan akal sehatnya sehingga ketika dia mau menggunakan akal sehatnya dia akan meragukan dengan keyakinannya yang lama siapapun Anda ya ketika Anda berani mengambil langkah untuk menggunakan akal sehat Anda untuk meneliti agama Anda ya maksud saya orang-orang Kristen saya jamin Anda akan oleng tetapi beda di dalam Islam ketika Anda mau menggunakan akal sehat Anda untuk mendalami Islam Anda bukan oleng tetapi Anda akan semakin dikuatkan imannya karena Allah sering mengingatkan kepada kita untuk menggunakan akal kita apa kamu tidak mikir apa kamu tidak pakai akal terus itu terus Allah apa sampaikan kepada kita sehingga kita sebagai umat Islam terus menggunakan akal kita untuk mendalami agama ini untuk mengenal Tuhan kita bahkan Allah menyuruh kita untuk meneliti kitabnya bagaimana afirman Allah afalaya tadabarun al-Quran apa kamu tidak mentadaburi tidak meneliti tidak mengkaji semakin Anda mengkaji al-Quran maka semakin kuat iman Anda karena antara Quran dan akal itu sesuai dan selaras tetapi tetapi ketika Anda menggunakan akal sehat Anda untuk meneliti bibel ya pasti kandas akal Anda akan kandas mana yang kuat iman atau akal kalau iman Anda yang lebih kuat berarti Anda tipe orang yang modal imani saja oke akal dan iman harus seiring sejalan tidak boleh iman tanpa akal atau akal tanpa iman iman tanpa akal itu buta ya akal tanpa iman itu bincang jadi ateis nanti Anda iman dan akal harus seiring sejalan karena Allah memberi kita akal itu untuk kita gunakan mencari kebenaran karena benar dan salah hanya bisa dinilai dengan akal tolak ukur untuk menilai salah benar itu akal bukan iman kalau sudah berbicara iman maka kaleng kerupuk bisa jadi Tuhan gunung bisa jadi Tuhan sapi bisa jadi Tuhan laut bisa jadi Tuhan pohon bisa jadi Tuhan itu kalau menggunakan iman tetapi ketika menggunakan akal Anda tidak akan bertuhan sembarangan anak orang itu jangan Anda Tuhan kan anak orang itu hanya layak untuk diikuti apa yang dia kerjakan demikian dari saya apabila ada salah kata itu murni datang dari kebodohan saya dan apabila ada benarnya itu bukan dari kepintaran atau dari kehebatan kita tetapi itu murni pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ada apabila ada hikmah yang bisa kita ambil ambillah hikmahnya dan apabila ada ilmu yang bisa kita ambil ambillah ilmunya ambil yang baik buang yang buruk demikian saya tutup dengan kefaratul majlis subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ila angta astagfiruka wa atubu ilaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu Tuhan jaya Indonesia ku jaga NKRI Allahu Akbar wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar sampai jumpa teman-teman selamat beristirahat silahkan disantap